hai oke vision ini dia perlensi dimana dari DG ternyata lebih ke arah spesial eh sorry Gurewa squad tergalu ya untuk ambil ke arah A along udah-udah dipegang juga sama seorang Koko kali ini tapi kalau kita lihat bakal coba disamperin juga dianya dia langsung di tembusin ya sama tiga orang sekaligus dari arah mid Oke disini tim DG Scarlett udah mengirim dua orang yang di Elong ya tapi harus bertahan dulu dua dua satu formasi dari tim DG tapi next banget dari seorang misty versi latihan Jossel ke harus tumbang dengan KM 44 disini trading kill oke tukar dua dimana ternyata dari Redway ini juga harus tumbang sama seorang Orel kali ini dua orang tiga orang tersisa ya tiga lawan empat tapi bom juga belum dipasang aknya udah mulai dipegang juga semata orang tapi orang-orang kita ini kita lihat ya udah harus teman juga coba nge-slid ke arah A nge-awani set aja nge-buka vision ternyata harus tumbang tapi diselain ada pergerakan yang bagus pasti ada seorang Koko yang udah ngedapetin satu orang juga tadi sisa tiga lawan dua satu persatu bakal coba masuk dimana krimus ternyata masih fokus ke arah B nya dua orang udah mulai bergerak ke arah A Milo udah ngeliat ke arah satu orang juga bakal coba diadu trading kali ini di snap-snap aja udah kelihatan satu orang bakal ditembak belum nanya sasaran nampaknya dari sarangkas dan juga shift masih bisa sama-sama aja bakal ditembak pakai dilempar pakai bom sorry dan harus meledak dari arah Koko juga tapi enggak papa salah tukar satu terisal sendirian dari seorang khas kali ini udah ngeliat ngintip-ngintip satu orang bakal di putri-putri dulu kembang depan enggak berhasil sayang sekali dari khas belum sang main point best banget dari tim degy mereka sabar dulu nge-hot dari elong dua orang dan satu di arah kayu buat cari-cari informasi ternyata ada dua orang di bagian tong langsung aja digaskan ya tapi tadi ada satu tutup kersatu tapi gue mau revisi bacanya bukan Koko tapi cocok Oke ya saya mau suka sering salah selesai ya ya semua orang masih pernah salah ya 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 benerlah dan kalau kita lihat dari Orel juga harus tumbang tapi dipertukar yang cukup baik diambil sama seorang Joselka misty juga harus tumbang tersebut tiga orang dari Neko Cleus kali ini dimana cocok bakal coba lebih sabar bakal coba ngikutin Milo juga dulu coba nge-cover tapi Milo juga udah lihat karena satu orang bom bakal dipasang seharusnya sama satu orang kali ini bakal ditembak arah depan juga sama seorang cocok belum menyebabkan sasaran bom bakal langsung dipasang dengan cepat diarah ah tapi masih coba sabar juga dari anak-anak lewat sudah mulai dimasukin dari arah kereta ya tapi kalau kita lihat dua orang tersisa juga dimana ternyata Lelia berhasil ngambil ke arah Joselka udah melihat karena satu Milo Redway ini next one pastinya ada pola cukup cepat tapi kalau kita lihat banget digangguin dimana Redway ini ini juga harus tumbang udara krimus kali ini bernama depan lagi-lagi krimus last man standing dan berhasil menutup poin untuk DG sayang banget tadi seorang NX amisti harus mati sia-sia tadi dia ngelihatnya di Open field banget ya pas mau masuk ke dalam kereta tapi nice juga dari tim DG di sini kordat melawan KN emang menang fire disini ya Yes dan kalau kita lihat Oke bakal coba lihat dia bersama seorang kokoh kali ini bakal coba ditembak juga dimana b-nya ternyata ada dua orang tapi dari DG langsung alir ada lima orang dimana dari lele harus tumbang juga dari seorang khas harus cabut tapi nggak bisa juga harus tumbang sama seorang Orel kali ini bakal coba diburu pemain nari Neko tapi kita lihat tiga orang juga masih ada nggak bisa diremehin juga bakal coba diri teh kali ini tapi sih sayangnya dari Redway ini harus tumbang juga Neko Cleus tadi udah mengirimkan tiga orang ke bagian A tapi tak dipungkiri dari tim DG langsung tabrak lima orang ke dalam B ya tapi kalau kita lihat dari arah Swift udah numbangin juga karena Joselka bagus banget dua orang harus tumbang juga dari Swift itu dia ada spesial trofi ternyata bro 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 memang tuh kena sendiri tadi ya Astaga Astaga Oke 30 di sini NX sama sekali belum memberikan perlawanan ya ya Yes Oke lagi-lagi DG mau menuju ke eset di sini dua round kebagian A1 ke B sekarang kembali tabrak ke Oke nice banget pampung dari seorang krimus mendapatkan seorang Redway nih Oke dari situ bagus banget dengan daerahnya kali ini waktu meyakar depan tapi kalau kita lihat terlalu berbahaya juga awas riskan banget posisinya nggak boleh untuk trading sendirian lawan tiga orang tuh terlalu sulit menurut gua tapi kalau kita lihat udah bakal coba dileparkan tetapi udah mulai masuk juga udah ada tropis sistem juga ternyata darah shift masih coba mencari satu orang tersebut kakinya udah kelihatan dari kakinya tapi belum kelihatan tapi dari belakang kalau kita lihat harus tumbang juga misty dan juga shift bakal diambil lagi sumberan cocok kali ini kastrisah sendirian cukup sulit dan nggak bisa bertahan nice banget tapi kalau kita lihat tim dari NX agak kurang ya hampir semuanya menggunakan assault rifle di sini lima-limanya tapi empat KN satu DRH tadi DRH dingin terkini terdari ngerti ngerti nggak bisa membunuh sama sekali Iya DRH nya cukup sakit cuman recall dan kick shot dari DRH itu kenceng banget Aduh itu dia dan sekarang dari DG juga langsung alpin masuk ke arah B dimana lima orang sekaligus udah mulai bergerak juga kali ini krimus udah mulai masuk dan kalau kita lihat bakal coba lebih sabar terlebih dahulu dari anak-anak DG dari reko udah sadar sebenarnya tapi coba dari tag dari belong aja muterin karena kalau darimu juga taruh berbahaya ya lagi-lagi DG dengan gampangnya masuk ke bagian B tanpa ada halangan di sana Yes NXA langsung rotasi melalui belong sudah kelihatan juga satu orang bakal diambil tapi bakal ngopet tapi dahulu tapi Swift masih bisa ngambil juga karena satu orang dimana Milo harus tumbang udah kelihatan lagi itu sakit banget DRH dua peluru setengah darah dah hilang bakal tembak lagi krimus bener-bener laut juga dimana Redway ini juga harus tumbang ternyata kali ini Swift bener-bener sendirian banget tapi bakal coba kejar sama seorang Orel di duain gitu aja dan nggak akan bertahan harus tumbang juga daerah Swift 50 tadi Orel semangat banget majuinnya dengan QQ9 karena emang udah pede banget QQ9 kalau diadu face to face dengan DRH pasti menang QQ9 ya bagi dibelutin kayak gitu Yes itu dia dan kalau kita lihat kali ini bro bakal coba diambahkan coba ditukar ya sucik set terlebih dahulu dan kalau kita lihat darah krimus udah ngejagain di arah bengkel tapi kalau dari Neko bakal coba masuk arah dimana satu orang juga harus tumbang Milo bye bye harus dipulangkan dulu menjadi viewer pastinya dan di Arab udah dimasukin juga lima orang sekaligus lagi-lagi 5-0 di game kedua ini ya guys ya kita lihat NXA udah masuk ke bagian B dan tim DG udah mulai rotasi di arah belong tiga orang dan satu dari di arah short atau mid oke satu orang satu tukar satu dari kesegar tapi dua orang ternyata ternyata tumpang oral dan jodoh LK dimana laya juga tumpang cocok juga tumpang tapi krimus menggunakan pistol kali ini sedikit sulit belum mengenai sasaran bakal di gocek dan harus tumbang juga 51 mulai ada kebangkitan dari Neko Klaus akhirnya poin pertama untuk tim NXA Hai Oke nih bakal jadi menarik banget karena ini bakal bisa seharusnya kayak tadi ya gimana ya Pak guruskan bisa dapet poin lagi dapet poin lagi dapet poin lagi ya tapi untuk map firing nice ini lebih dominan buat garyla squad ya tapi aja DG 50 bagian garyla squad ya 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 tapi kalau kita lihat sih tiga orang udah mulai bergerak arah juga ternyata dimana dari Josselka udah menerima satu cryo yang cukup mengganggu pastinya dimana udah ada pertukaran khas ke Swift dan juga Lelia tersetiga orang kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu karena diarah terlalu rame bakal tersebut orang Milo tapi udah dipredik juga sama seorang Lelia bakal barus tumbang juga enggak bisa tapi sweep tersebut sendirian satu orang tiga cukup sulit dimana diarah belakang ada orang nggak sadar sama sekali resip dan harus tumbang itu dia 61 untuk DG Scarlett 61 waduh gila-gila ini DG